Intro Disebut Pansos Dennis Karista tanggapi santai meskipun dibenci banyak artis Dennis Karista masih menjadi pusat perhatian publik Khususnya warganet di media sosial Dennis Karista kerap membagikan cerita mengenai pengalaman dirinya Selama 4 tahun menjadi wanita simpanan Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Dennis Bahwa dirinya sempat menjadi wanita simpanan Dari seorang berinisial RD Netizen menduga jika pria yang dimaksud adalah Regi Datau Suami dari hoster nama Ayu Dewi Meski demikian keduanya enggan untuk memberikan tanggapan apapun Mengutip dari media sosial TikTok Banyak akun yang meri-upload dengan konten list artis yang kabarnya membenci Dennis Karista Meskipun terkesan subjektif Akan tetapi konten tersebut telah ditonton ribuan kali oleh netizen Dalam video tersebut nampak beberapa artis yang diduga tidak menyukai Dennis Mulai dari Luna Maya Hingga Dewi Persik Mengetahui konten tersebut Dennis Karista tampak santai menangkapinya Mengutip dari akun Instagram Ad Dennis Karista 91 Pada Senin 14 November 2022 lalu Dennis melalui postingannya tersebut membuat caption Akhirnya kita punya satu kesamaan Gue juga gak suka sama lo semua Tulis Dennis Karista dalam ugahannya pada Senin 14 November 2022 lalu Dennis pun menjelaskan perbedaan antara dirinya dengan artis-artis Yang diduga membencinya tersebut Dan bedanya Lo orang cuma gak suka sama satu orang Yaitu Dennis Kalau Dennis gak suka sama semuanya Tulis Dennis kala itu Menurutnya dirinya ibarat seperti singa yang tidak perlu bergerombol Sebagaimana domba hidup Menurut gue Gue masih ingat tidak perlu bergerombol dengan domba Tandasnya kala itu Kemudian lewat Instagram story-nya Dennis secara terang-terangan bahwa dirinya tidak pedulikan tanggapan dari siapapun Gue kali ini tidak akan pandang bulu Tulisnya Menurutnya siapapun yang menghalangi akan terlibat meskipun sahabat Artis ataupun uyakuya sekalipun Siapapun yang menghalangi akan terlibat meskipun sahabat Artis ataupun uyakuya sekalipun Gue gak peduli Lanjut Dennis kala itu Lebih lanjut Dennis Karista menyampaikan misi hidupnya Yaitu tidak akan menganggap perselingkuhan sebagai hal yang wajar Misi hidup gue kali ini perselingkuhan tidak boleh dianggap wajar Kata Dennis Menurutnya ini adalah bentuk kejujuran dan keadilan yang mesti didukung dan juga dijunjung Ini kejujuran dan kebenaran karena gue Dennis membelah kebenaran dan keadilan Tulis Dennis lagi Dirinya pun kemudian menyampaikan bahwa Dennis Karista Siap untuk menerima konsekuensi apapun Di kemudian hari Gue akan menerima konsekuensi apapun itu Tegas Dennis kala itu Terima kasih telah menonton